Sosok pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun yakni Sheikh Panji Gumilang kini menjadi sorotan publik karena berbagai tindakannya. Pakar komunikasi Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yakni Uwes Fatoni berkatakan, Panji Gumilang disinyalir mengalami sindrom megalomia. Pasalnya ponpes yang berada di wilayah Indrabayu, Jawa Barat itu dianggap sesat bahkan sempat digeruduk sejumlah masa pada Kamis 15 Juni 2023. Pakar komunikasi Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Uwes Fatoni mengatakan, Panji Gumilang menjadi sorotan karena ajarannya berbeda dengan ajaran agama Islam yang utama. Ia berpendapat, Panji Gumilang disinyalir mengalami sindrom megalomia dengan merasa bahwa dirinya besar, sehingga memberikan gagasan-gagasan yang ingin menunjukkan bahwa pemikirannya hebat. Apalagi sebagai pemimpin dan figur sentral ponpes, Sheikh Panji Gumilang tidak bisa dipertanyakan ulang atau dibantah oleh para santrinya. Uwes menjelaskan ketika gagasan-gagasan itu muncul di media sosial yang kemudian menciptakan keresahan bagi masyarakat, khususnya untuk umat Islam di Indramayu, bahka wajar jika masyarakat melakukan penolakan. Sebab isu tentang pesantren Al-Zaitun itu bukan sekedar masalah pesantrenya, tetapi juga menjadi masalah bagi umat Islam yang ada di lingkungan sekitarnya. Ia menambahkan, masyarakat pun akan mempertanyakan para tokoh, baik yang ada di MUI atau Ormas-Ormas Islam, karena dinilai tidak menanggapi gagasan yang menyimpang tersebut. Jika ini dibiarkan, maka masyarakat akan semakin memuncak kekesalan dan penolakannya, serta gagasan-gagasan yang dianggap nyeleneh dari Sheikh Panji Gumilang akan terus diproduksi dan direproduksi, sehingga masalah ini tidak akan pernah selesai. Jadi menurutnya, perlu keterlibatan dari tokoh-tokoh Islam guna melakukan klarifikasi kepada Sheikh Panji Gumilang dengan gagasan-gagasan nyelenehnya dan juga memintanya untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cacap Darmawan, menilai pemerintah harus segera turun tangan agar tidak ada konflik horizontal antara pendukung dan penolak ponpes Al-Zaitun. Ia berpendapat diperlukan tim khusus investigasi guna menggali atau mengungkap dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat apakah benar atau tidaknya. Cacap menekankan pihak Al-Zaitun juga harus membuka diri atas semua dugaan yang muncul akibat video-video yang beredar di media sosial. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.